Intro Oke guys, ketemu lagi dengan gue Sultan Di channel Velek terengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan HSRW Wah, Sultan ini lagi ada di Bronson Audio Lagi pingin ngeliatin Nih, Fortuner Legender guys Lagi pingin pasang audio yang tadinya standar Nah, ini dipasangin audio yang peruntukannya Untuk acara kontes Ya, SKL quality lah nih pingin Dipasang audionya Udah sampe dimana sih progresnya? Mari kita lihat Wah, ini udah dipasang-pasang Kabelnya bagus-bagus ya Ini Tapi gue nih gak tau nih Apaan ya, kurang ngerti ya kan Jelas yang ini subwoofer aja yang gue tau Nah, karena gue gak tau Ini yang dipasang apa Gue lihat depan juga masih bolong Tipnya belum ada Kayaknya anak kan gue panggil aja langsung ya Yang bisa gue tanyain Oke guys Di sebelah gue Ini udah ada Mas Bernard Dari Bronson Audio nih guys Halo Mas Bernard Kenal dengan mas siapa? Sultan Mas Mas Bernard Aku pingin nanya nih Tadi kan gue ngeliatin ini Gue gak tau nih mas Apa-apa aja yang terpasang Ini, ini, ini Nah Oh Apa nih mas? Oke, ini kalau untuk bagian belakang ini Udah kita custom Memang satu panel untuk menempatan dua buah amplifier Satu prosesor dan juga sekalian dengan box subwoofer Nah, di ujung itu juga ada Apa? Distribusi fuse Jadi untuk segala jenis drum itu semua datang dari situ Oh, berarti dari aki depan ladenya kesini dulu nih Langsung kesini Oh, gitu Dan untuk juga amplifier-nya ada dua Ini yang Trevo 54 Dan ini monoblock Oh, ini monoblock Betul Dan ini prosesor yang kecil di tengah Oh, yang di tengah Nah, ini karena ditutup begini teman-teman Nah, ini karena belum jadi bener Jadi harus tutup biar gak debuan Biar gak lecet mas ya Gak debuan, gak lecet Ketika kita keluar masukin barang Oh Ketika ngukur kayu Ya, itu fungsinya sih Itu Wah, ini kotak-kotaknya Nah, ini masih ada nih Krescendo Nah, ini ukuran subwoofer-nya berapa inch nih mas? Ini 10 inch 10 inch ya? 10 inch kita menggunakan Rainbow Sunline yang seri 10 inch Yang ukuran 10 inch maksudnya Nah, juga untuk subwoofer-nya ini Supaya juga dia bisa menghasilkan bass yang solid Maksimal dip-nya itu dapet Soft juga, enak didengar Kita pakai monoblock dari Krescendo juga Yang Evolution 1A1 1 Ohm Iya, iya Nah, dia ada 2 1 sama 2 Ohm Nah, untuk kita cari tenaga itu ya kita pakai yang 1 Ohm Oh, biar dia ngangkatin Iya, biar ngangkat subwoofer ini Ini kombinasi yang cakep Ya, tersusen rapi Nanti ini ditutup mas ya? Ini nanti ditutup Panera ada ambient light-nya juga buat nyala Nanti ini nanti keren banget deh Wah, cakep Nah, ini kalau dibilang masih berapa persen di sini mas? Ini untuk progress overall bisa dibilang sudah 70% 70% Sebenarnya ini sistem semua sudah nyambung kabel-kabel Tinggal tes nyala aja Tapi kita masih nunggu keputusan dari owner mobil ini Karena mau pakai head unit apa nih? Gitu kan? Jadi kita tinggal nunggu dari head unit-nya aja Siap Kalau untuk pintu nih mas? Itu udah diganti belum? Sama di depan tuh ada penambahan apa tuh? Di depan ada kita custom pilar Jadi ini kan speaker depannya kita pakai rainbow yang anniversary edition Nah, dia itu 3-way Tapi mid-range sama tweeternya tuh koaksial dia Jadi satu kesatuan Oh, berarti cuma dia gabung lebih satu gitu ya? Iya, gabung Nah, itu kita custom di pilar Kita bungkus juga dengan kain hitam Supaya kesamanyatu dengan dashboard Jadi enak dilihat Cakep Jadi sini aja udah bisa kelihatan mas ya? Iya, cakep ya Yang pasti juga dengan perhitungan yang matang Benar Kalau untuk pintunya nih mas Berarti udah diganti semua dari standar? Pintu kita gak ganti semua Kita custom panel mid-bust-nya Oh, mid-bust-nya juga Karena kalau misalnya mobil komersial Sekedar ganti speaker aja Itu kan mid-bust tetap mendem di dalam Nah, ini kita custom supaya mid-bust itu lebih keluar Guna dapet hasil suara yang jauh lebih bagus Kalau untuk peredam mas Ini udah pake berarti? Peredam sudah pake, full Full udah pake ya? Sudah pake full ground zero Wah, cakep Nah, kebetulan kan mobil ini Ngejernya kemana nih mas? Ini ngejer ke SQ SQ ya? SQ Jadi untuk vokal Kualitas vokal Itu difokusin banget di mobil ini Nah mas Kalau dari segi SQ Itu apa aja sih yang dilihat nih mas? Nah, kalau SQ itu Jadi gini Ada dua SQ sama SQ L Nah, SQ L ini sound quality loud Jadi dia memang tipikalnya Bass yang lebih kenceng Lebih berdentum lah Kalau SQ ini Dia lebih nyari ke clear Clear kita cari panggungnya itu Susunannya dipastikan center Susunannya rapi Dan fokus vokalnya itu Jadi seberapa clear itu Ya itu yang kita maksimalin Bisa sampe clear mana ini Makanya kita pake power dari Resendo yang Revolution 5A4 ini Untuk menunjang speaker depannya Gitu kan Iya, iya, iya Dan ini kalau udah jadi Gue gak sabar Pengen ngedengerin Karena dia bener-bener yang Kayak di tengah nih mas ya Bener-bener nanti di center Iya Dan kalau misalnya emang fokusnya bagus Itu suara tuh berbeda titik di tengah Itu kita merasakan Sakan-akan tuh speaker kita tuh mati Orang ada di tengah Waduh Itu kerennya Kerennya ya Sabar nih guys Nah mas Kayaknya kita ke situ tuh Gue pengen ke situ boleh gak sih? Boleh, boleh Kita lihat Nah mas Berarti ini mas ya Yang di custom ya Pilarnya ya? Ini pilar kita custom Pegangan masih tetep ada Masih tetep ada Jadi fungsional awalnya itu masih ada Kita tambahin aja disini dudukan Untuk si mid-range sweaternya itu Coaxialnya itu Wah bener Nah untuk bagian sini nih mas Nah ini yang tadi saya bilang nih Yang disebut custom panel mid-bass Jadi mid-bassnya itu Jadi mid-bassnya itu Dia langsung menyorong keluar Tanpa ada tutupan cover Bawaan dari dot rim Jadi kita potong Ini guna apa Supaya juga bisa bikin suara Jauh lebih berbobot Berbobot Yang pastinya Ya overall lebih bagus Ya cakep Gue agak Terkesima dan Karena kita gak apa-apa Makanya kita nanya Biasanya yang udah custom-custom Panel mid-bass begini Itu yang udah mau siap kompetisi Oh gitu Siap Nah mas Ini yang terakhir nih Aku tanya Ini kan tinggal nunggu head unit Langkah terakhir itu apa sih mas Setelah terpasang semua Nanti begitu head unit udah terpasang Kita bakal langsung cek sistem Loading Dan kalau misalnya memang gak ada kesalahan sistem Itu langsung kita masuk ke proses tuning tahap awal Atau tuning Clio disebutnya Nanti setelah tuning Clio selesai Baru dilanjut final tuning Final tuning Itu untuk step berikutnya sih Kurang lebih cuma segitu aja Tinggal segitu Berarti bener-bener Step by stepnya itu Step by step Audio ini gak main-main guys Gak main-main Bener-bener harus diteliti bener Iya Setiap step by step itu Dilakuin maksimal Semaksimal mungkin Keren Oke terima kasih banyak Mas Berna Mas Sultan Terima kasih banyak Udah mampir Bronson ya Siap Kita closing bareng mas ya Boleh Closing bareng Oke guys Segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk kedepannya Jangan di skip-skip Gue Sultan pamitkan diri Ingat selak Ingat HSM Haya sef Haya sef Terima kasih.